Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita semua Dan melancarkan semua aktivitas kita Yang kami hormati yaitu Bunda Eda Layalashari MPD Selaku dosen pembimbing mata kuliah Selekta Kapital Dan tak lupa yaitu kepada teman-teman Yang kami cintai dan yang kami banggakan Mudah-mudahan teman-teman disini Yaitu dapat bersemangat Dan juga dilancarkan dalam aktivitas kuliah kali ini Amin Dikutip dari buku Langgulung Yaitu pada halaman 262 Bahwa potensi manusia dalam pandangan Islam Yaitu terkumpul dari Asmaul Husna Atau sifat-sifat Allah yang berjumlah 99 Nah, cara mengembangkannya pada diri kita Yaitu senantiasa kita harus dengan beribadah Kenapa harus dengan beribadah? Karena tujuan diciptakannya manusia Yaitu senantiasa untuk beribadah kepada Allah SWT Yang selanjutnya Pengertian pendidikan Islam Pengertian pendidikan Islam yaitu suatu proses transimperalisasi Yang artinya proses pemberajaran yang terus-menerus atau estafet Dan juga pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik Yaitu melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan Dan juga pengembangan potensinya Yaitu gunanya untuk apa? Yaitu untuk mencapai kesempurnaan hidup di dunia dan juga di akhirat Dan juga untuk kesuksesan Padahal tujuan pendidikan Islam yaitu ada dua Yang pertama Yaitu adanya kedekatan kepada Allah SWT Yaitu tentunya melalui pendidikan akhlak Dalam hadis yang berbunyi Inama bo'istu li utanima maka rimal akhlak Yang artinya Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyempurnakan akhlak Dan yang kedua Yaitu menciptakan individu yang memiliki pola pikir yang ilmiah Yaitu artinya berpikir kritis, berpikir jernih Dan tidak salah dalam menentukan keputusan Dan juga disini yaitu tujuannya Untuk memperoleh derajat yang tinggi Baik ilmu agama maupun ilmu umum Implementasi pengembangan potensi manusia dalam pendidikan Islam Yaitu melalui proses pendidikan sepanjang hayat Karena manusia diberi keluluasaan atau kebebasan Untuk berintiar mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya Yang kedua yaitu tujuan pendidikan Islam merupakan realisasi dari pengertian tarbiah atau al-isya Yang artinya menumbuhkan dan mengaktualisasikan potensi Nah disini manusia mempunyai sejumlah potensi atau kemampuan Sedangkan pendidikan merupakan proses untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia itu sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!